Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Korarif dan Ikan Hias Laut Dalam video kali ini, saya akan mereview bagaimana mencari dan menerapkan lampu untuk terumbu karang atau reef aquarium Di sini saya menggunakan lampu jenis celup yang biasa dipakai untuk air tawar Jadi lampu ini kisaran sekitar 7-8 watt Ada terdiri dari LED-nya putih dan biru Kalau matanya mungkin ada banyak, tidak sampai 1 watt per mata Ada banyak lampu di pasaran Yang mahal-mahal juga banyak, yang power LED sampai jutaan rupiah Tapi saya hanya memakai lampu yang nilainya cuma Rp50.000 Kalau bisa dengan cara yang murah, kenapa kita harus pakai lampu yang mahal Untuk sementara, koral yang saya pelihara hanya LPS, Anemon, Spawn, dan Polip ya, Polip Bintang Dengan lampu jenis celup saja, koral LPS ini sudah berusia hampir 2 bulan Anemon ini malah 2 bulanan Anemon karpet ini membutuhkan cahaya yang cukup ya dia untuk hidup Jadi bisa dibilang lampu ini bisa untuk menghidupi LPS Saya menggunakan lampu celup 1, 2, 3, 4, 5 Dengan komposisi putih-biru ada 1, 2, 3, 4 Dan yang biru saja, 1 Mungkin tidak seberapa jelas ya Ini biru saja yang ini Ini biru Jadi ada 5 lampu, kisaran 8 watt Jadi sekitar total ini menggunakan 40 watt lampu celup Nah ini power supply-nya kecil-kecil ini Kecil-kecil saja ada 5 Saya kasih timer Oke teman-teman Ternyata hanya dengan lampu yang Rp50.000 Teman-teman bisa mencoba untuk menghidupi terumbu karang Atau LPS ya Saya belum mencoba SPS Tapi kalau LPS bisa mekar Mestinya SPS juga bisa Tapi yang jenis SPS yang tidak terlalu sulit ya Khususnya Montipora, Budness, dan lain-lainnya Nah ini mau mekar Kolang-kaleng kembang Piring gundul Anemon carpet biasa Siwalan Kita ketahui siwalan bukan jenis koral yang mudah ya Tapi dia bisa mekar segini gede Berarti lampu celup ini Cukup Untuk menghidupi mereka Samping air yang bagus ya Nah kalau ini Bukan karena lampunya Ini karena pada waktu datang Memang kurang begitu sehat ya Jadi Saya mencoba apakah dengan sistem Saya yang apa adanya ini Koral ini Apakah bisa kembali pulih Jadi memang ini datangnya memang tidak sehat Bukan karena Lampunya terus kemudian dia tidak sehat Tidak Nah ini Joniopora ungu Kita ketahui Joniopora ini juga bukan koral yang Mudah Atau batu yu ya Batu yu ungu ini ya Batu yu ungu Tiun Ada polik matahari Tidak mau mekar dia Karena Tidak diberi makan Nanti kalau boleh makan mekar Spon Spon biru ini juga Memenuhkan cahaya yang cukup ya Kalau dia tidak cukup Dia akan mati juga Kemudian ada Polik bintang ya Juga berumur Sudah satu bulan lebih Ini juga membutuhkan cahaya Yang cukup Kemudian ada Nanasan ya Nanasan ya kalau tidak salah ini Nanasan merah hijau ini Kalau tidak salah namanya Nanasan sih mungkin Nah ini Nah ini teman-teman bisa lihat Dia sangatlah Bagus Perkembangannya Oke teman-teman Begitu Review untuk lampu Riftkeeping yang murah Dan tidak Dan tidak membuat kantong Kita bolong Bisa memakai lampu Celup Untuk air tawar ya Biasanya kita pakai Untuk aquascape Namun bisa juga Kita terapkan untuk Aquarium Terumbu karang Air laut Oke teman-teman Jangan lupa untuk Men like Men share Berkomentar Dan subscribe Di video saya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Dan Sampai jumpa Sampai jumpa